Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda sekalian Semoga dalam keadaan terbaik Untuk mengikuti Pembelajaran bimbingan dan konseling Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas mengenai dampak Pacaran di kalangan remaja Oleh karena itu Mari diawali dengan berdoa bersama-sama Ditambah lagi semangatnya Semoga kita mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Berdoa, dipersilahkan Kita terlebih dahulu Mengingat sedikit Mengenai materi pada pertemuan yang lalu Menjaga kesehatan alat reproduksi Apa saja manfaatnya Yang pertama Samen akan memahami Apa saja alat-alat reproduksi Dan cara menjaganya Yang kedua Ini akan menjaga sampean Dari berbagai penyakit berbahaya Yang tentunya Bersumber dari alat kelamin yang tidak sehat Berikutnya Samen akan mengetahui dan menghindari Kekerasan seksual Dan yang terakhir Bisa menjaga diri samen semua Dari pengaruh media sosial Terhadap aktivitas seksual Jadi saya harapkan Untuk pembahasan yang kemarin Karena masih minim yang bertanya Mungkin karena malu Hari ini masih tetap Saya buka kesempatan Untuk bisa berdiskusi Oke Kita menuju Slide berikutnya Nah ini Pertanyaan dari Bunda Semoga bisa dijawab dengan jujur Tidak perlu dijawab dengan keras-keras Dijawab di hatinya sendiri Apakah kalian pernah Atau justru sekarang masih tetap pacaran Dijawab jujur di hatinya masing-masing Oke Setelah itu baru kita bisa berdiskusi Mengenai apa sih pacaran itu Oke Saya akan memberikan Ini ada dua pendapat dari ahli Tentang apa sih itu pengertian pacaran Jadi Yang disebut dengan pacaran Ini ada pendapat yang pertama Menyatakan bahwa Pacaran itu adalah Menjalankan suatu hubungan Dimana dua orang Tentunya lawan jenis Bertemu dan melakukan Serangkaian aktivitas bersama Agar dapat saling mengenal Satu sama lain Jadi konteksnya adalah Berhubungan untuk mengenal Satu sama lain Tidak lebih Yang kedua Ini pendapatnya lebih mendalam lagi Dimana Sepasang orang ini Tujuan bersama adalah Untuk menjajaki Kemungkinan Sesuai atau tidaknya Mereka untuk Menjadi pasangan hidup Jadi ingat Disini yang disebut dengan pacaran adalah Untuk pendapat yang kedua ini Adalah bertujuan untuk Menjajaki Kemungkinan Sesuai atau tidaknya Menjadi pasangan hidup Sehingga Samaian bisa menyimpulkan Untuk usia saat ini Samaian belum membutuhkan Karena sama tidak Sedang dalam keadaan Menjajaki Untuk dijadikan pasangan hidup Ayo semuanya Coba dikembalikan kepada Dini masing-masing Kita lanjut Ke slide berikutnya Kita cari tahu Faktanya Saya kembali menyampaikan Bahwa Saat ini Usia remaja Usia samen Belum waktunya Untuk pacaran Kenapa? Satu Di agama kita Tidak ada Kata pacaran Yang kedua Kalau nanti Masa penjajakan Ini Menjadikan pasangan hidup Yang ada itu istilah Ta'aruf Tujuannya untuk apa? Tahapan ini Untuk Mendapatkan Seseorang Yang diajak Untuk menempuh Kehidupan Menuju Pernikahan Oke Sudah jelas ya Sudah paham Dipahami kebenarannya Baru nanti Dikembalikan kepada dirinya Masing-masing Mau memilih jalur yang mati Nah Ini lagi Ini adalah dampak pacaran Di kalangan remaja Satu Prestasi sekolah Bisa menurun Pasti Pengaruh pacaran itu Bisa mengganggu Fokus dalam belajar Kalaupun ada yang Menyatakan Usia bisa termotivasi No Itu ketika Dalam keadaan Baik-baik saja Tapi nanti Kalau sudah putus Nilainya Pasti turun Yang kedua Orang yang pacaran Itu pikirannya Akan lebih Ke arah dewasa Yang belum waktunya Apalagi Seusia sampai ini Apalagi Kalau pacarnya Beda usianya jauh Berikutnya Akan membawa Pada pergaulan bebas Kebebasan pribadinya Berkurang Kenapa? Karena Kemana-mana Izin sama pacarnya Kemana-mana Izin sama pacarnya Jadi tidak punya teman Yang berikutnya Yang lebih bahaya Adalah Sulit membedakan Antara kebaikan Dan kesalahan Karena lebih menurut Sama pacarnya Oke Ini dampak Dampaknya Jadi lebih jelas Samaian Untuk bisa Membentengi diri Dari bahaya pacaran Simpulan Sehingga Bisa kita simpulkan Bahwa Pacaran Is big no no Sudah tahu Hukumnya secara agama Sudah tahu Dampak-dampaknya Dan Keputusan harus di tangan Samaian Apa yang harus dilakukan Kalau memang Masih pacaran Kalau memang Sudah tidak pacaran Saya ucapkan Selamat Anda berada Di tahap yang Lebih baik Lalu Hubungan Seperti apa Yang diperbolehkan Boleh Boleh berhubungan Dengan lawan jurus Sama yang semua ini Anak-anak yang sangat Harga Maka Mulailah Dengan menghargai Sebuah hubungan Bisa bersahabat Bisa Partner belajar Berteman yang wajar Suatu Pajarnya saja Tahu batasan Bisa menjadi rekan Dan partner Yang untuk Menginspirasi Dan memotivasi Bisa juga Untuk dijadikan Partner Untuk bersaing Secara sehat Dalam Berprestasi Banyak Model hubungan Tidak harus pacaran Nah ini Sebaiknya Pilih Dan pilah Hubungan Yang mendapat Mendatangkan Manfaat Karena Segala sesuatu Yang dijalankan Dengan Tatanan Norma Yang berlaku Akan mendatangkan Kebaikan Pilih teman Yang baik Pilih Komunitas Yang baik Alhamdulillah Anak-anak yang luar biasa Terulis Hari ini Pertemuan kali ini Kita akhiri Teruslah menjadi Anak-anak yang luar biasa Dengan terus Menerus kreatif Menemukan Jalan Kesuksesan Untuk tugasnya Tulis kembali Isi slide Yang menyatakan Tentang Dampak pacaran Di kalangan remaja Jangan lupa Di upload di GCR Saya tunggu Sampai dengan Hari Minggu Jam 4 sore Terima kasih Untuk hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh